Arema FC mengawali perjalanan mereka di Piala Presiden 2024 dengan gemilang. Dalam pertandingan pertama Group B, Sinoe dan Sukses mengalahkan tuan rumah Bali United dengan sport tipis 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Giannya. Gol kemenangan Arema dicetak oleh Salim Tuharea pada menit ke-10, sementara pertahanan solid mereka mendapat ujian dari pelatih Joel Corneli. Kemenangan ini menjadi bukti kuatnya lini belakang Arema yang mampu meredam serangan Bali United dan mengakhiri rekor buruk mereka dalam pertemuan sebelumnya. Sport Channel coba merangkung hasil gemilang Sinoe dan mengalahkan tuan rumah Bali United sebagai berikut. Piala Presiden 2024, Arema menang, pertahanan kokoh dapat ujian. Pelatih Arema FC, Joel Corneli, berhasil mewujudkan ambisinya dengan kemenangan di Laga Pertama Piala Presiden 2024. Sinoe dan menaklukkan Bali United dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Giannya, pada minggu 21 Juli tahun 2024. Gol kemenangan Arema dicetak oleh Salim Tuharea pada menit ke-10. Joel Corneli memuji penampilan solid pertahanan timnya, yang dikomandoi oleh Thales dan Choi Bokiung, serta didukung oleh back sayap Ahmad Maulana Sharif dan Johan Al-Farizi. Keeper Lucas Triggery juga tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting. Saya sangat puas karena tim bermain dengan baik. Pertahanan kami sangat solid, ujar Corneli. Kemenangan ini memutus rekor buruk Arema yang sebelumnya hanya menang sekali dalam 5 pertemuan terakhir melawan Bali United. Corneli menjelaskan bahwa fokus utama tim adalah memperkuat pertahanan sebelum meningkatkan serangan. Kami mengatur pertahanan dulu, baru kemudian berlatih spesifik untuk penyerangan, katanya. Ia berharap lini serang Arema dapat lebih efisien memaksimalkan peluang di laga-laga berikutnya di Piala Presiden 2024. Yup. PALA Presiden 2024 PALA Om